Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan unboxing sekaligus mencoba putar YouTube pada DVB-T2 ini merek Megogo apa saja yang didapat yaitu satu buah baterai Hai satu buah adaptor kabel RCA untuk ke-AV satu buah remote STP-T2 bodi plastik ada port USB belakang ada antena antena loop HDMI RCA out dan cek DC dari sebuah buku petunjuk user manual oke langsung kita coba di TV ya colokan kabel DC ke cek DC nya colokan antena sebelah paling kanan kalau dari depan karena saya menggunakan HDMI kita colokan kabel HDMI nya kita nyalakan dulu TV nya karena menggunakan HDMI kita pilih di TV merahkan ke HDMI untuk scan kita tekan menu pada remote lalu pilih instalasi lalu tekan OK lalu pencarian otomatis kita OK jangan lupa kode post diisi ini proses pencarian tunggu hingga 100% kalau sudah tekan exit pada remote kita coba putar YouTube lewat STP sudah saya siapkan wifi dongle untuk menghubungkan ke jaringan wifi tancapkan di port USB depan kita menuju menu menu jaringan tekan OK lalu config tekan OK pilih wifi yang akan kita sambungkan ini saya menggunakan wifi saya surya elektronik kita masukkan password lalu tekan tombol biru untuk menyimpan jangan lupa tautan otomatis juga dicentang lalu link tekan OK kalau sudah kita ke menu YouTube ini loading sebentar kita arahkan ke kiri dulu kita arahkan ke kiri dulu untuk setting region tombol kuning tombol kuning untuk setting region pilih Indonesia lalu pencarian lalu pencarian tekan tombol merah lalu OK masukkan lalu masukkan kata pencarian yang diinginkan kita coba kita coba satu video satu video sudah apply cukup mudah cukup mudah untuk mengoperasikan memutar YouTube pada DVB-T2 merk Megogo untuk keluar dari YouTube bisa menekan exit pada remote kita coba ulangi lagi melakukan pencarian pencarian ya begitulah cara putar YouTube di STP Megogo semoga bermanfaat jumpa lagi di video-video selanjutnya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh